Intro Banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Kamis 14 November malam menyebabkan aktivitas warga dan anak sekolah terganggu. Jalan Limpas Penghubung Satu Dusun di Desa Sumber Langsap dan Desa Jugosari, Lumajang tertutup material batu dan pasir pada Jumat 15 November pagi. Aliran sungai juga masih cukup deras, membuat warga dan sejumlah anak sekolah kesulitan untuk melintas. Sejumlah orang tua terpaksa mengantarkan anak mereka agar bisa sampai di sekolah dengan selamat. Bagi anak-anak yang tidak diantar oleh orang tuanya, mereka harus digendong oleh warga agar baju dan sepatu mereka tidak basah saat sampai di sekolah. Kondisi sungai pasca dialiri lahar dari Gunung Semeru juga menyebabkan seorang ibu nyaris terjatuh ketika melintas. Menurut warga, jalur ini merupakan satu-satunya akses bagi masyarakat untuk bisa sampai ke sekolah maupun tempat aktivitas mereka. Anjirnya tadi malam menurut informasi yang dari atas, ketaran sama 7M, tidak sampai 8M, tapi kenyataannya mungkin hujan di atas, ya jadinya agak besar. Dampak dari hal ini, jalannya ini yang sulit untuk dilewati, ya? Sudah dilewati, ya. Terus untuk aktivitas warga gimana? Berganggu, ya? Untuk aktivitas warga, ya agak terganggu. Berganggu, ya? Iya, terganggu. Selain mengganggu aktivitas anak sekolah, sejumlah armada pasir yang hendak ke lokasi tambang juga terganggu karena jalurnya tertutup batu. Sebuah alat berat sudah dikerahkan untuk membuka akses jalan warga. Terima kasih telah menonton!